Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini sudah sepatutnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, atas penyertaannya di sepanjang aktivitas kita hari ini. Marilah Bapak Ibu dan Saudaraku sebelum kita beristirahat marilah kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan kita terlebih dahulu berdoa, mohon Tuhan membuka hati kita, mohon Tuhan menerjemahkan di dalam hati dan pikiran kita agar kita bisa mengerti apa yang menjadi pembacaan kita malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Yang Maha Kasih kami mengucap syukur untuk malam ini Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memelihara kami dengan kasih setia Tuhan sepanjang aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan semua aktivitas kami, karya kami tidak berlalu dengan sia-sia tetapi boleh menjadi ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada imamat pacalnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Mari kita bersama-sama membaca. Kita mulai membaca Bapak Ibu Saudaraku imamat pacal 8. Pentah bisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa. Dua domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpulah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnya lah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju evot, diikatkannya sabuk baju evot, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumin. Kemudian ditaruhnya lah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya lah patam emas, yakni jamang yang kudus. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu kemesbah tujuh kali, dan diurapinya mesbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah ke meja kepada mereka. Diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhkannya darah itu pada tanduk-tanduk mesbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya lah mesbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mesbah, dengan demikian dikuduskannya mesbah itu, dan diadakannya perdamaian baginya. Diambilah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbe hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mesbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka. Pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mesbah sekelilingnya, diambilnyalah lemak ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbay hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnyalah seluruh di telapak tangan Harun, dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mesbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentapisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya. Dari domba jantan persembahan pentapisan itu. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mesbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, dipakainya, dan juga kepada anak-anaknya, kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun, dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentapisan. Seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya harus memakannya, dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu, haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama tujuh hari, sampai kepada genapnya perayaan pentapisan. Karena perayaan pentapisan akan berlangsung tujuh hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan, kamu perbuat kelak untuk mengadakan perdamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan, haruslah kamu tinggal siang malam tujuh hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia. Supaya janganlah kamu mati karena demikian diperintahkan kepadamu. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saya lanjutkan pasal yang ke-9, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Para imam menerima jabatannya. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercelah, kemudian persembahkanlah itu dihadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, Ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu, dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercelah untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan dihadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak. Karena pada hari ini, Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa mereka lah, apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah sekenap umat itu, dan berdiri dihadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mesbah, olahlah korban penghapus dosa, dan korban bakaranmu, dan adakanlah perdamaian bagimu sendiri, dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah perdamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun, kepada mesbah, dan disembelihnyalah anak lembu, yang akan menjadi korban penghapus dosa, baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan, darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dan membubukannya pada tanduk-tanduk mesbah. Darah selebihnya dituangkan pada bagian bawah mesbah, lalu buah pinggang dan umbay hati, dan korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mesbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mesbah sekelilingnya, juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu, menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mesbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mesbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mesbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya kepada korban penghapus dosa, seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mesbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mesbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mesbah di sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu yakni seekor yang berlemak, lemak yang menutup isi perut, buah pinggang, dan umbay hati, segala lemak itu diletakkannya mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mesbah. Dada dan pahak kanan itu dipersembahkan Harun seperti persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan, setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segena bangsa itu, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mesbah. Tadkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Kita lanjutkan pada pasal yang ke-10. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api di dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan, api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu, akanku perlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan El-Safan anak-anak Usiel Paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus, keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun, dan kepada Eliasar dan Itamar, anak-anak Harun, Janganlah kamu berkabung, dan janganlah kamu berdukacita, supaya jangan kamu mati, dan jangan Tuhan memurgai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu, kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya, bagi kamu turun temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel ketetapan ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Bagian imam dari korban. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliasar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mesbah. Lalu itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan, sebab demikianlah diperintahkan Tuhan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinya lah Eliasar dan Itamar anak-anak Harun yang tinggal itu katanya. Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan perdamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan? Lalu berkatalah Harun kepada Musa Memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal itu seperti tadilah yang ku alami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu ia menyetujuinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Ribuan keluarga dekat kota Tijuana, Meksiko tinggal di atas tumpukan tong sampah. Mereka sangat merindukan suatu hari di mana mereka dapat meninggalkan tumpukan sampah itu dan tinggal di rumah dekat kota Tijuana. Sebagian keluarga bahkan memimpikan untuk pindah menyeberangi perbatasan di negara bagian Kalifornia. Bapak Ibu Saudara tidak ada seorang pun yang ingin tinggal di sekitar tong pembuangan sampah. Kebanyakan dari kita ingin tinggal di rumah yang bagus dengan lingkungan tetangga yang baik. Hari ini kita mungkin tidak tinggal di sekitar tumpukan sampah tetapi kita diperhadapkan dengan banyak sekali mental sampah. Sampah jenis ini menghampiri kita melalui televisi, video, musik, internet, majalah, dan hal itu merupakan sampah-sampah yang dapat mengontori pikiran kita. Kadangkala sampah-sampah ini membawa kita kepada pikiran atau tindakan yang berdosa. Ini adalah satu hal penting yang harus terus kita ingat. Karena dalam perintah Tuhan di imamat 10 ayat ke 10 dikatakan, Ajarkanlah perbedaan apa yang kudus dan yang tidak kudus. Bapak Ibu Saudara kita tidak dapat membayangkan hidup dalam tempat pembuangan sampah. Kita tentu tidak akan memilih untuk membuat rumah tangga kita dipenuhi dengan tumpukan sampah. Jadi mengapa kita terus membiarkan segala bentuk sampah itu masuk ke dalam pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih industri hiburan hari ini memproduksi banyak sampah yang dapat memenuhi pikiran kita. Akan tetapi kita dapat menyingkirkannya. Kita dapat memutuskan untuk tidak membeli, tidak melihat, atau tidak mendengar sampah dari masyarakat. Sebaliknya, kita dapat memilih untuk mengikuti nasihat Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita dapat memilih untuk memikirkan dan melakukan kegiatan yang baik, benar, dan terpuji serta tulus. Bapak Ibu Saudara kita harus menyingkirkan sampah-sampah itu agar tidak menumpuk dalam pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami kembali diingatkan bahwa di sekitar kami ada banyak hal yang dapat membuat kami jatuh ke dalam dosa. Kami digoda dengan begitu rupa melalui tayangan-tayangan, melalui apapun yang ada dalam internet, melalui buku, majalah, koran yang ada. Terkadang itu membuat kami bisa jatuh ke dalam dosa. Kami tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan daripada Tuhan. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Ruh Kudusmu memampukan kami untuk kami punya kekuatan, untuk kami dapat menyingkirkan segala hal yang tidak berguna, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup Kudus dan memperkenankan hatimu. Kami percaya Engkau memampukan dan menguatkan setiap kami. Bapak Mbaik sebentar kami akan beristirahat atau kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami lagi. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang itu menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerjakan hal-hal yang baik dan mendatangkan kesukaan bagi namamu. Terima kasih Bapak terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menyingkirkan segala hal yang mencemari hati pikiran kita agar kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. God bless you. Bapak-Ibu Saudara, selamat malam dan selamat menikmati.